Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku sore hari ini Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Selalu diberi kesehatan Panjang umurnya, murah rezekinya Dan tetap semangat menjalani aktivitas kita Sesuai profesi kita ya Oke teman-temanku Kali ini atau sore hari ini Saya berada di lokasi perkebunan Mas Rahman Yaitu Mas Rahman ini adalah Salah satu pengurus Kelompok Tani Sahabat Alam ya Yaitu tepatnya di Kelurahan Purnama Kota Dumai Provinsi Riau teman-teman Jadi di belakang saya ini Di sini ya ada tanaman terong Terong tumpang sari dengan cabai rawit setan ya Cabai rawit setan Dan di belakang sana juga ada sedikit Di belakang kantor sekretariatnya Di sana ada yang menggunakan polybag Dan menggunakan pot Di sana ada cabai merah keriting Cabai rawit setan Dan juga ada tanaman lainnya teman-temanku Oke kita akan ke sana teman-teman Namun seperti biasa teman-temanku Sebelum nonton lebih lanjut Saya mohon dukungannya untuk mendukung channel petani kampung ini Agar lebih cepat maju Cepat berkembang Dan saya tetap semangat Membuat konten-konten terbaru Tentang sekitar Kehidupan pertanian yang ada di kampung saya Kota Dumai Provinsi Riau teman-teman Oke lanjut ke sana Oke teman-temanku Kita mulai dari sini dulu ya Ini adalah jambu madu deli hijau Yang 3 bulan lalu telah kita ganti media ya Menggunakan media kompos dari kotoran sapi Dan kita campur dengan sekam bakar ya Kita fermentasi selama 1 bulan Selain itu juga kita browning rantingnya yang sudah tua Agar tunas baru seperti ini Dan hasilnya ya Alhamdulillah teman-teman Sudah kelihatan bunganya ya Sudah kelihatan bunganya lumayan banyak ya Selain itu juga disini kita menanam cabir rawit Cabir rawit setan ya Ini tidak banyak yang di polybag atau di dalam pot ya Ini karena potnya besar maka dalam satu pot kita tanam 3 batang Ini sudah berumur 1 bulan setengah setelah tanam Dan hasilnya ya sangat memuaskan ini teman-temanku Ini tanpa pupuk kimia Kita di kelompok tani sahabat alam ini Menggunakan pola organik Semuanya ya teman-teman ya Baik racun hamanya, racun jamurnya Kita tetap menggunakan pola organik dengan rajian kita sendiri Memanfaatkan daun-daun yang ada di alam Kota Dumai Provinsi Riau teman-teman Selain itu juga disini ada terong Ini terong ungu ya Ini sebanyak 30 batang Memang sengaja kita tanam di polybag Karena kita memanfaatkan perkarangan rumah yang masih tersisa teman-teman Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman atau penyemangat teman-teman Yang masih memiliki perkarangan rumah Bisa kita manfaatkan untuk penanaman jenis-jenis palawija seperti ini ya Ini adalah cabai merah keriting Selain itu juga disini Ini Mas Rahman pribadi ada menanam apel India teman-teman Jadi apel India ini memang rasanya itu tidak seenak apel yang ada di pasaran ya Tapi kalau untuk setakat untuk makan sendiri ya bisa lah Sekalian untuk penghijauan perkarangan rumah kita teman-teman Ini sangat subur nih teman-teman Ini selama 2 minggu sekali Ini wajib kita semprot ya Kita semprot Kita semprot hama maksudnya ya Kerbuannya bagus seperti ini Ini masih mentah nih Kalau masak itu ciri-cirinya sedikit memutih teman-teman Selain itu juga disini ada ciku atau sawo ya Kalau di tempat kami ini namanya sawo Buahnya lumayan banyak nih teman-teman Kalau sawo ini dia non-stop buahnya Terus berbuah selagi di pupuk ya Sama juga ini menggunakan pupuk kompos dari kotoran sapi yang telah kita fermentasi ya Jambu kristal ini Ini lagi trek nih teman-teman Jadi buahnya nggak ada Ini jambu batu kristal ya Ini prosesnya sama sekaligus Kalau kita menyemprot yang lain Ini kita semprot semua Jadi nyemprot hama ini Kalau nggak pagi Bisa kita lakukan di sore hari seperti saat ini Jam setengah 6 sore teman-temanku Ini adalah mas Raman Karena beliau tinggal disini ya Di sekretariat sini Jadi beliau yang merawat semuanya Jadi lahan kelompok tani sahabat alam ini ada beberapa tempat teman-teman Karena di rumah itu kalau mau cari tempat kelompok tani yang satu hamparan itu susah ya Karena banyak sawit ya Jadi kelompok taninya itu setiap satu anggota mempunyai lahan masing-masing Seperti itu ya teman-temanku Ini adalah jambu madu kristal yang sudah berbunga juga nih Ini sama 3 bulan yang lalu kita ganti media Dan Alhamdulillah sudah menunjukkan hasilnya teman-temanku Seperti ini medianya Ini kita murni dalam pot nih teman-teman Jadi di bawahnya itu nggak ada kita tembuskan ya Atau akarnya merambat ke tanah ya Apabila akarnya merambat ke tanah Buahnya itu kurang manisnya Nah seperti ini wajib kita bungkus Agar tidak tersengat oleh hama ya Mudah-mudahan ini rasanya manis Dan buahnya mulus seperti itu Oke teman-temanku mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan penyemangat Salam santun dari channel Petani Kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax